Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur nomor urut 2 Muhammad Wahyu Ramzi Mengikuti debat perdana cabub dan cawabub Yang digelar KPU di Hotel Sultan Raja Kabupaten Bandung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur nomor urut 2 Muhammad Wahyu dan Ramzi Geiste Mengikuti debat publik perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum Di Cianjur di Hotel Sultan Raja Soryang Kabupaten Bandung Debat perdana ini diikuti oleh 3 kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Yakni Herman Ibang nomor urut 1 Wahyu Ramzi nomor urut 2 Serta Denas Eva dengan nomor urut 3 Dalam debat tersebut banyak terjadi saling sindir Antara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bahkan Ramzi Banyak menyeroti permasalahan yang terjadi Di bawah kepemimpinan cabub pertahanan nomor urut 1 Menurut Ramzi di bawah kepemimpinan Bupati Sebelumnya banyak warga yang mengaluh terkait Banyaknya masalah infrastruktur, kesehatan Serta kesejahteraan di Cianjur Oleh karena itu dia beserta Wahyu bertekad Menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan amanah dari para warga Cianjur Ya seperti yang tadi saya bilang kan Visi, misi, 10 program unggulan Kita sudah sebar dari awal kita setelah mendaftarkan ke KPUB Masyarakat sudah banyak tahu Terus ini kan debat 3 jam Dan setiap hari saya sudah turun Sudah 2 bulan ini, sudah keliling Tinggal beberapa kecamatan yang belum saya kunjung insya Allah minggu ini Itu kan juga kita sampaikan apa ikhtiar kita, apa niat baik kita Kita sampaikan ke semua saudara-saudara kita Kayak gitu Alhamdulillah responnya bagus Alhamdulillah Tuh, ini yang tadi saya lupa sampaikan Emang kita berpikir masyarakat ketika kita kunjungkan ke masyarakat Masyarakat nggak membisik sesuatu Abi tolong ini, Abi tolong ini Yang DM ke DM saya Luar biasa Semua keluhan apa segala macam Bismillahirah Sehernya kita lakukan Selebihnya serahin ke Allah Selainya kita bisa menyampaikan harapan-harapan warga Cianjur kepada publik Satu hal lagi, masyarakat sudah bosan dengan Pak Cianjur Ini bukan saya yang ngomong Masyarakat Jangan kebanyakan kata-kata manis Kita berikan suruh-suruh kita kehidupan yang dinamis Wahyu dan Ramzi mengatakan Pihaknya telah menyampaikan visi misi Serta 10 program unggulan kepada masyarakat Cianjur Menurutnya segala ikhtiar telah dilakukan Dan akan terus berjalan selama masa kampanye Merasa optimis akan unggul dalam kontentasi Pilkada Cianjur 2024 Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat Bangbang Prasetyo melaporkan Calon Gubernur Ahmad Syaihu Ajak Bunda Budi Sumedang Sambut bonus demografi Untuk kembangkan potensi Hal itu disampaikan Ahmad Syaihu Pada acara Ruang Asih Yang digelar di Sumedang belum lama ini Inilah suasana acara Ruang Asih Yang menjadi wadah seri Guna menggali potensi daerah Salah satunya bonus demografi Acara dihadiri langsung oleh calon Gubernur Ahmad Syaihu Dalam sambutannya, ia menyampaikan Indonesia masih memiliki waktu sekitar 11 tahun lagi Untuk memanfaatkan bonus demografi Terutama oleh kaula muda Lebih jauh Syaihu mengatakan Bahwa Indonesia akan sangat mungkin Menjadi negara maju Seperti halnya Jepang dan Cina Menurutnya kedua negara ini Bisa menjadi negara maju Lantaran bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik Oleh karena itu, Syaihu mengaku sudah menjadi tugasnya Untuk membekali para generasi muda saat ini Dengan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi bonus demografi Dan banyak masukan yang disampaikan pada saya Khususnya terkait dengan bagaimana menyongsong masa depan mereka Mereka tentu ingin memperbanyak adanya biasiswa Karena itu sangat diperlukan oleh pemuda-pemuda hari ini Yang dimana dengan tekanan ekonomi yang ada hari ini Ini banyak yang secara kemampuan akademisnya bagus Sejak di SMA, SMK Tapi tidak bisa melanjutkan karena Karena masalah ekonominya tidak bisa Orang tuanya tidak bisa melanjutkan Mengoptimalkannya tentu tadi perlu ada pembekalan secara spesifik kepada para pemuda Jangan biarkan para pemuda-pemuda setelah lulus SMA, SMK ini Kemudian mereka dibiarkan menganggur Oleh karena itu minimal harus diberikan pelatihan-pelatihan Acara juga turut dihadiri oleh Ketua Muda Mudi ASI Abdul Majid Al-Zindani Yang menegaskan agar generasi di Sumedang Bisa mengembangkan potensi diri dalam menghadapi bonus demografi Dari Kota Bandung, Jawa Barat Tim Berita Inspira melaporkan Informasi Anugrah Kawistara 2024 Akan hadir sesaat lagi Tetaplah bersama kami